Selamat malam, ketemu lagi bersama saya Diki Chandra dan Gracia Indri. Ada di eTalk Show with BH. Aduh, saya gemes lihat itu tuh yang main kahon tuh. Kenapa? Gemes sama kahonnya apa? Kan Om Diki gak tau dia lagi nahan sesuatu ya kan? Maka ekspresinya gitu. Eh, kita kenalin dulu tau Om. Ini dia kromosong. Aduh, ini sih komika luar biasa, Jui. Ada lagunya kan? Apa? Juwita malam. Itu Juwita malam. Atau gak, Juwita. Eh hari ini kebetulan bintang malam spesial karena bintang tamunya ini ada berkaitan dengan motor. Yaudah malam spesial, Jumat lagi. Jumat lagi. Ini kan tentang motor. Kamu juga seperti motor, Harley. Kok Harley? Harum lincah. Kom Diki juga kayak motor. Apa? Bebek. Apa? Badan gede tapi lembek. Emang kenapa sih ngomongin motor? Karena kebetulan hari ini ada... Sorry ya, aku udah tobat jadi cabe-cabean. Jangan ngajak aku lagi. Enggak, ini bukan. Ini kebetulan pembalap motor GP. Pembalap motor GP? Berarti dari Itali dong? Dari Itali. Oh my god! Hah? Palentino Rossi! Orang masuk musiknya yang gimana kek? Ini udah dengerin nih. Maaf. Harusnya request dulu. Malu bandnya baru satu episode. Tentara masih hangat. Masih hangat. Kok ini yang datang? Ya ini kembaranya paling... Rukanya gak demen banget gue nonger. Dia bilangnya Palentino Rossi. Nah apa bedanya sekarang Palentino... Sekarang mau produk luar atau produk dalam? Sama aja. Ayo. Kalau soal ngebut mah. Ya ampun Bang Komeng. Tepuk tangan dong buat Bang Komeng. Bang Komeng silahkan dulu Bang Komeng. Aduh. Kayak orang dewan di tepukin. Aduh. Bapak orang kaya. Hah? Kenapa Bang? TV-nya di bawah. Ngobrol-ngobrol. Ini bukan restoran Padang. Bukan. Ini nyombangnya gitu. Ini Bali. Saya tadi main mau mesen otak aja. Otak saya kan hari ini lagi kosong. Lagi kosong. Emang selama ini isi? Enggak juga. Saya mau isi takut jadi masalah. Kalau saya punya otak pasti bermasalah. Masalahnya kenapa? Masalahnya dimana? Saya kan mengurus yang lain-lain yang bukan urusan saya. Makanya mendingan otak saya saya kosongin. Haji Imron dateng. Dilihat kosong mau dikontrak. Ini kenapa saya tadi bilang Valentino Rossi. Karena memang dari sekian banyak kan Bang Komeng ini salah satu komedian yang bisa kerjasama. Berapa tahun ya sama Valentino Rossi? Hampir 12 tahun. Tapi ngobrol nggak sama Valentino Rossi ngobrol nggak? Ngobrol nggak ngobrol. Pakai bahasa apa kalau ngobrol? Ya bahasa Itali dong. Wih. Coba-coba bahasa Itali. Ya kan lama di kantornya pizza. Apa kira-kira apa katanya? Seri-seri ngobrol pakai bahasa Itali? Suka ngeremein orang. Bukan ngeremein kan pengen tahu aja. Saya kalau marah Ben saya hancurin nih. Kenapa Ben saya Pak? Kenapa menjadi Ben yang dihancurin? Kita diem aja Pak. Bisa bahasa Itali nggak Juwi? Oh. Capicino numero uno. Tuh. Apa itu Arti? Itu kalau kayak laki-laki. Itu Del Piero. Del Piero. Del Piero. Del Piero. Saya juga Itali. Laki-laki. Del Piero. Kalau makanannya yang kas soto. Kalau negara nggak ada masalah rapopo. Berarti makanan tradisional Itali comro. Ya bisa juga. Dia bingung orang Itali tuh. Kapan masukinnya nih oncom? Iya bisa ada di dalam gitu. Kan kalau pizza aja di luar semua itu. Iya di luar. Di atas. Di atasnya. Dia bingung comro. Udah dibawa kok laboratorium di mana. Pernah ada kejadian di mana Valentino dikasih makanan Indonesia atau apa gitu pernah? Nggak ada sih ya. Kita biasa bercanda aja. Saya juga kalau ke rumahnya ya emaknya juga suka. Ini Valentino siapa nih? Ini bener Valentino Rossi yang pembalap. Itu bukan. Oh saya kira Valentino jebret. Itu komentator bola dong. Dia ngomong sih Inggris. Ngomong Inggris. Cuman logat-logat Itali. Tapi banyak yang nggak percaya tau Bang Komen. Kalau misalnya Bang Komen itu kerja sama Valentino Rossi. Katanya itu editan. Nggak mungkin tuh bareng. Nggak mungkin gabung. Pasti Bang Komen syuting di mana Valentino Rossi. Gue sampai sekarang kawin aja dikati editan. Tetangga gue. Orang itu semua nggak ada yang percaya sama gue. Iya, iya, iya. Emak gue sampai tiada sama bapak gue. Tidak pernah mempercayai saya. Kenapa? Ya begitu. Nggak tau. Dulu saya itu menikah. Nih. Maaf ya. Iya, iya. Nggak apa-apa. Nggak soalnya ini kan saya mau nikahin. Waktu itu bapaknya sebelum meninggal pesen. Oke. Kalau meninggal dinikahkan di depan jenazah. Terus saya lagi syuting waktu itu. Jadi orang rumah ada yang tau emak, bapak, adek, kakak. Saya berangkat. Oke. Ke Jawa Timur. Ya jadi waktu itu akhirnya saya dinikahkan. Terus saya pulang balik lagi ke tempat syuting. Oke. Terus saya ngomong sama bapak ibu saya. Kawin misi apa lu sama kambing? Nggak percaya. Orang tuh Bang Gomeng nggak percaya Bang Gomeng dikasih. Nggak ada yang percaya. Nggak ada. Karena disangka nge-prank. Disangka nge-prank. Disangka nge-prank. Hidup saya udah begitu aja. Kalau belanja nih. Paling ngaruk kamera nih. Gitu. Padahal spontan udah ke laut. Oh jadi image lu tetep ngerjain orang. Saya takutnya ini mau masuk ke surga. Eh bercanda lu semua. Nah ngomong-ngomong nggak percaya. Nggak percaya. Buah hidupnya dianggap bercanda mulu. Nah Valentino Rossi nganggap gitu nggak ke Bang Gomeng? Maksudnya gini. Nama-nama Komeng apa? Apa seperti Valentino? Oh Komeng. Komeng nanggap gitu. Kalau Jorge. Phenomenon. 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 Kan ada dua nama nih. Ada Bapak Altianza. Ada Bapak Komeng yang mana nih? Iya. Dia kan biasanya nama yang udah tau Komeng. Oh udah tau. Ya memang aslinya saya nama ada dua. Aslinya ada dua nama? Ada dua. Kalau di KTP, Komeng apalah Biansa? Ada dua-duanya. Saya bikin dua. Oh. Karena apa Bu? Nih begini nih ceritanya nih. Dulu pesawat siapapun namanya. Kalau tiket ya. Tiket pakai I loh. Iya lah. Tiket pakai I. Kalau pakai O kan tikot. Nah kadang-kadang ada I.O. Suka nulis tuh Komeng. Di tiket tuh. Padahal di KTP enggak. KTP Alfiansa. Nah kan saya jadi biar ntar mengunjungi KTP yang ini. Saya nggak boleh terbang. Itu jadi akhirnya saya bikin lah dua. Dua KTP dengan dua nama. Iya. Ya kalau itu juga buat apaan. Ya dua nama dong. Kayak udah tuh akhirnya. Kayak Gracia mungkin dua. Gracia Indri sama Getuk Lintri kan bisa. Getuk Lintri. Iya. Man bedanya kalau Getuk Lintri kelapanya putih. Iya. Ini fakta apa? Bahwa katanya Bang Komeng waktu kecil sebenarnya cita-citanya bukan jadi pelawak. Bercita-citalah jadi dokter. Maka kamu akan jadi pelawak. Bercita-citalah jadi dokter maka kamu jadi pelawak. Bercita-citalah jadi dokter maka kamu jadi pelawak. Kan waktu kecil ditanya. Jadi apa ya? Jadi dokter. Nah itu tuh jadi pelawak. Oh itu waktu kecil. Jadi kalau kita bilang jadi dokter gedenya jadi pelawak. Nanti penjelasannya setelah yang satu ini. Tetap bersama Getuk Show with PHX. Masih di Getuk Show. With PHX. Tadi ada pertanyaan yang terlewatkan. Katanya harus jadi, harus bilangnya cita-citanya harus jadi dokter. Biar jadi pelawak. Itu kenapa? Ya itu sih karena saya aja. Ada juga orang cita-cita pelawak malah jadi pemain band. Kok bisa? Ada? Ada. Siapa? Oh no yang duduk. Oh iya bener. Itu bukan cita-cita bang. Oh bukan iya. Emang gak di calling aja. Nah tapi pertama ketemu di Amor dimana? Katanya sempat jadi pinya radio dulu di AS. Saya gak sengaja ketemu di Amor tuh. Gak sengaja gimana? Gak sengaja. Dia lagi berobat. Iya anggota di Amor tuh dulu hernia semua. Saya kan dokter. Dokter. Ketemu sama mereka. Akhirnya udah gak usah jadi dokter jadi pelawak aja gitu. Tapi kita punya fotonya bang. Kita lihat ya fotonya nih. Eh belum jangan dulu dilihatin foto. Kenapa? Kita mau ngundang dulu seseorang. Udah lah gak usah yang ini masing-masingnya. Gak ada, gak semua. Dari di Amor kan ada. Saya doang yang masih hidup juwe. Bener. Gak ada. Saya punya kartu tadi Jumat. Saya kan segmen lu harusnya masuk. Yang bilang saya gak boleh masuk siapa. Ini emang ini berdua nih Pak Jako. Kamu bangga selalu dulu pemain poli ya? Kok main poli? Ya, falling in love with you. Kasih aja ya. Kucunya mau kawin masih godain orang. Aliando apa kabar? Alhamdulillah dipanggil Aliando. Ini kita tonton sekarang kayak begini. Tapi sekarang baru kita lihat fotonya. Mau lihat fotonya? Kita lihat yang fotonya unyu-unyu mereka nih. Bang komen kayak Ari Wibowo ya bang? Bener bener bener. Ari Kemis itu. Bang Jarwa yang mana nih? Pak Jarwa yang mana? Tuh yang kacamata, yang kumisan. Pak Jarwa ceritain dong ini berarti tahun berapa? Tahun berapa sih di Amor itu? Itu berdirinya tahun kalau nggak salah saya gabung tahun 1985. 85? Ya. Sudah barengan Rudy Sipit Mamu sama Bang Komeng? Belum. Komeng belum masuk itu. Tahun 1989 baru Komeng masuk. Oh berdua. Rudy? Rudy, Mamu ada lagi dua orang lagi. Terus mereka nggak ngelawak lagi. Saya masuk pas lomba lawak seri mulat. Kurang pemain satu. Nah saya itu teman adiknya Rudy waktu SM waktu sekelas. Tahun 1989 dia masuk. 1989 masuk. Dia lagi komedi Betawi diancol tampil. Nah karena personal di Amor kurang satu dan dia bagus mainnya. Dan ada bakat ngelawaknya. Maka dia diajak Rudy untuk gabung ke di Amor. Jadi gimana ceritanya sebenarnya? Jadi akhirnya bubarnya kapan bubarnya? Jadi masuk nih. Sebenarnya bukan bubar sebenarnya. Jadi punya kesibukan masing-masing akhirnya nggak aktif itu grupnya. Sekarang kalau katanya dulu. Karena banyak sekali informasi jangan jadi pelawak apaan. Jadi pemusik aja juga jangan kan. Dulu sampai susah kalau disari jodoh. Seorang pelawak atau seorang pemusik. Sampai akhirnya sekarang profesi lawak dan musik. Lu dengerin dia ngomong. Ngapain lu ngaca di festival. Eh emang dia, Mak. Gue dengerin ngomongin. Kan ini hostnya. Ini hostnya. Ini hostnya. Lebih arena dia ngomong. Kang Diki host. Dia ngomong ketih. Dia nanya kalau lu dengerin. Simak dengan baik-baik. Kamu itu yang baik ya begitu. Pak Jarwo. Dia juga tuan rumah yang baik. Sedihkan kue dong gue. Ini air doang mencurigakan lagi. Pertama kali show manggung. Itu kalau boleh tahu honor paling menyakitkan kapan tuh? Pertama kali itu biasanya dari gunung. Hah? Lewati lo mbak? Ya. Itu kan jadi kali itu air dikit-dikit. Maksudnya begini meng. Pertama kali bagaimana dulu. Yang namanya. Pertama kali panggung berapa honornya. Panggung berapa honornya. Begitu. Bukan masalah pertama kali. Begitu. Anda itu. Sabar. Lu geser ya. Sabar Pak Jarwo. Kan orang tua begitu lupa dimana bangku aku dimana. Dulu. Pertama waktu di Ancol kita tampil dibayar 25 ribu rupiah. Untuk berempat. Terus kemudian dibayar nasi bungkus. Dikasihkan nasi bungkus empat. Apanya dulu pernah manggung di depan orang-orang Korea. Betul. Bener. Itu gimana tuh? Ceritanya bungkus pengalamannya gimana tuh? Di skotik. Wow. Dulu namanya. Iburan lawak itu di setiap tempat. Sebagai idola dulu. Harus ada acara pasti ada grup lawaknya. Pernah masuk di skotik? Coba kasih musik. Kalau denger musik ini jogetnya gimana? Aduh jangan. Pajar wo. Jogetnya gimana? Asik. Terus? Ini di skotik loh. Wede. Sebenarnya di skotik jarang joget. Kenapa? Justru dia nyolongin dompet yang joget-joget. Jadi dari satu nightclub ke nightclub yang lain. Kita ngelawak. Jadi suatu sore kita diminta ngelawak juga di sebuah skotik dan narkomeng juga. Oke. Nah kita perannya ada yang pegang golok ada segala macam. Nah ada operator dulu kaset pakai kaset musik. Nah kita minta set A minta di setel. Nah pas mamuk keluar, giliran mamuk keluar, itu operator kasetnya salah nyetel. Salah musik? Operatornya salah musik, setel musik. Gak tuh di setel set B. Nah kita kan jadi gak dapet lucunya. Udah selesai kita marah sama komeng. Kita samperin operator kasetnya. Ah lu aja emang yang gak lucu. Kata dia gitu. Enggak ngakuin kesalahan dia. Marah komeng. Ambil golok diubur-ubur gitu. Goloknya? Sampai ke parkiran. Apa? Tapi bang komeng bilang enggak. Enggak merasa. Jatuhin sama orang di depan. Kita kadang-kadang ngelawak tuh di tempat-tempat gitu tuh. Pokoknya dari mulai kota tuh udah tuh. Kita ngisi tuh pindah-pindah tuh. Itu kita kadang-kadang ngisi jam 1. Sampai setengah 2. Gak mau pulang. Oh ngapain? Kan jam 2 ada striptease nonton gratis. Bener. Bener itu Pak Cui. Bener. Di kota ya. Itu Pak Cui. Di kota. Saya bilang pulang. Gak mau. Kadang-kadang nangis dari bawah. Pengen liat gituan. Kalau itu kan. Jadi kita hiburan kita Pak. Jadi malam-malam tengah malam jam 12 itu namanya show time. Kalau enggak abis lawak. Atau striptease setelah itu. Atau striptease setelah itu. Atau striptease baru lawak. Jadi ganti-gantian itu. Tapi Bapak pernah coba striptease sambil lawak? Oh nyobain striptease. Disambitin. Kelas. Katakan ya boleh cek nih. Katakan ya boleh cek. Memang kalau ngelawak itu yang paling enggak kita inginin itu. Di saat orang makan. Kemudian. Banyak nonton ya Pak. Orang nge-reuni. Itu paling susah itu ngelawaknya itu. Ya enggak ada. Karena makannya di restoran yang lain. Oh beda restoran. Orang lebih fokus ke makanannya daripada nonton lawaknya gitu. Si itu si pelawaknya. Oleh dicuekin dong ya. Itu yang tamu-tamu. Iya tamu-tamu nih. Oh iya. Tamu-tamu ngumpul. Enggak iya. Pelawaknya di restoran. Tamu-tamunya lagi makan. Lagi makan di restoran. Bukan di acara orang hajatan misalnya pernikahan resepsi. Orang pup. Bukan. Loh orang buang hajat. Bukan buang hajat orang *** bukan. Udah udah gak saya berantem. Aku cuma mau tanya pada saat waktu jadi grup. Di Amor itu. Waktu jadi grup itu. Bikin materinya gimana? Sesuai. Berarti mampungnya harus sesuai dengan materi. Yang suka bikin apa? Ya. Gajar Rudi yang suka bikin. Hah? Semua. Rudi yang bikin tapi. Ya paling kita bikin. Bikin. Rudi bikin. Ini Pako tidur. Pako tidur. Pako tidur. Pako tidur. Pako tidur. Sekarang ini aja saya mau ke belakang dulu. Jangan kemana-mana tetap. Di e-talkshow. Wipe hae. Wipe hae. Eng. Nih kakak ada orang gimana nih? Gui lu gimana sih acara lu nih? Tadi segmen 1 segmen 2 durasinya kepanjangan. Beser kayaknya. Beser. KWC. Masa bisa beser pasangan? Enggak maksudnya kok bisa dua-duanya? Kan bisa harus satu dulu. Pilot sama co-pilot kan gantian ya? Iya. Ya namanya orang mau buang air kecil. Ya enggak dikasih nama. Masa buang air kecil dinamain? Emang deh lahiran. Hahaha. Udah mending bangkomeng sama pajak. Lalu. Lalu yang ada. Lalu disini. Eh jangan. Disini. Nih kita jadi host. Si apa. Jadi narasumber kita. Ini sini. Ini sini. Bangkomeng aja yang jadi ini. Gue jadi host misalnya. Maneh. Saya langgar nih. Caranya. Mereka TV One sekarang kita sudah kehadiran dua narasumber kita. Pas kan gitu. Ini ntar gue siram nih narasumber nih dua-duanya. Gue host ya. Gue host lu narasumber ya. Ya saya ngobrol. Oh iya siap. Kecuali gue tanya baru lu jawab. Oke. Saya buka dulu. Buka acara dulu. Pemirsa TV One sekarang sudah hadir dua narasumber kita. Yang satu Jui. Dan yang satu Pak Saiful sudah juga ada disini. Dan mereka adalah dua komedian yang sangat populer. Mas Komeng sudah hadir disini. Bagaimana anda mengarungi hidup selama pandemi ini. Apakah kegiatan. Lihat muka gue. Weh gue host. Lihat muka gue. Jangan muka lu kesona. Kan yang penting jawab. Iya. Jawab-jawab lu. Hargai host dong. Gua pernah lagi pada duduk orang. Gua lihatin mukanya marah. Justru itu gak sopan namanya. Iya kan Pak Jui ya. Jadi berantem. Enggak sopan. Bukan ini bukan masalah sopan gak sopan. Ini kan kita lagi berdialog. Tanya jawab soal. Berantem dari tadi nih Pak Jui. Masalah ini. Jadi saya kira ini sebuah kesalahan saya ditunjuk sebagai host disini. Boong boong. Saya akan. Ini yang punya ide siapa tadi nih. Oh Jui no. Jui. Lu gak disuruh Bang Kombeng tadi. Enggak boong. Kudeta maksudnya nih. Enggak. Ini baru 2 episode nih Bang Nyaro. Iya iya iya. Udah bertahun-tahun nunggu jadi host. Baru sekarang sampai host nih. Heheheheh. Curhat ya. Heheheheh. Kalau ngomong-ngomong jadi host dulu saya inget banget. Saya suka nonton juga host komedian dulu. Ada yang. Heheheh. Iya. Itu berapa tahun ya Bang Kombeng. Gua pertama Pak. Spontan dulu ya. Spontan emang ya. Itu yang bikin kata hu hui itu siapa Bang Kombeng? Itu memang Septian Wicahyo atau memang? Masyarakat. Masyarakat? Iya. Masyarakat. Kalau gak ada masyarakat mungkin gak tahu. Betul. Bahwa itu saya yang ngeluarkan gitu ya Bang Kombeng. Oh iya 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 iya. Dulu kan biasanya menirukan suara. Ada apa-apa kalau tidak ada masyarakat. Dulu kayak orang hutan atau gitu suara kayak gitu ya Pak ya. Emang Bang Kombeng suaranya dari dulu kayak gitu Pak. Heheheheh. Kalau suara. Heheheheh. Heheheheh. Bapak kok jadi niruin saya? Heheheheh. Heheheheh. Saya yang disuruh Pak. Katanya itu. Tanyain Bang Kombeng gitu Pak. Heheheheh. Kalau suara itu yang bukan saya. Iya. Yang itu. Itu KPU urusannya. Heheheheh. Heheheheh. Emang pilkada. Kan bukan suara untuk itu pemilu. Bukan. Ini suara yang gini nih coba nih. Heheheheh. Suara. Suara yang mana. Tunggu yang kayak gitu. Itu suara Komeng. Bukan suara. Maksudnya Bapak ini suara yang mana. Ada yang di. Maksudnya suaranya Bang Kombeng tuh. Ketika main itu tuh. Heheheheh. Ya enggak gini. Enggak kayak gini. Enggak kayak gini. Enggak. Kan itu kan ngisi suara. Anaknya Pak Atang. Hah? Oh Pak Atang. Kan itu. Bin Atang. Berarti kan. Oh iya bener. Bin Atang. Bin Atang kan berarti. Biminya Pak Atang. Hewan. 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 Lalu kulusan jadi panjang nih. Kalau bin. Soal Atang dong masih panjang. Itu kan orang tuanya. Enggak tinggal. Bin Atang tinggal bin Atang. Enggak usah lupisan. Bin Atang. Heheheheh. Iya. Berarti Bapaknya si Atang. Iya. Laki-laki Bapaknya. Bapaknya laki-laki dong gimana. Gimana aneh lo. Hahaha. Yaudah. Pertanyaan kita alihkan ke Pak JK sekarang. Iya Pak Jaro. Pak Jaro. Ya gimana gimana. Itu Pak Jaro sendiri. Awalnya gimana tiba-tiba dianggap sebagai orang yang mirip Pak JK. Itu waktu acara Republik Mimpi. Sama Pak Effendi Ghazali. Itu kan. Jadi ada JK. Jaro Kuat. Jadi supaya. Jaro Kuat. Tadi lu ditanya lu gak jawab. Jawab lu ngaco. Sekarang giliran gua. Lu bener jawabnya. Hahaha. Ini soal gua nih. Bukan soal lu. Gak ada urusan lu sekarang. JK kan jarwa komeng. Gak ada. Jarwa komeng dari mana. Unggoy. Gak ada. Hahaha. Hahaha. Jadi itu awalnya. Terus abis itu dikenal sebagai JK sekarang. Iya dulu memperudikan figur dari Pak Yusuf Kala. Pernah ketemu sama Pak JK yang langsung? Udah beberapa kali diunakan istana Wapres dulu. Lalu apa makanya? Pak Yusuf Kala komentarnya apa ngeliat. Oh beliau orang baik. Jadi. Iya gak harus sakit. Jadi wapres. Iya. Tahu ngerti. Jadi begitu. Nah beliau senang-senang aja. Gitu. Gak komplain. Gak komplain. Alhamdulillah sih. Gak komplain waktu itu ya. Baik. Pak JK itu baik orangnya. Ya. Orang. Pak JK ngitung duit nih. Hmm. Ada yang lewat dikasih. Duitnya? Ya dikasih lewat. Sama. Ya lagi ngitung duit. Saya pikir lewat dikasih duit. Sama. Saya juga bisa gitu. Ya ampun. Akhirnya sekarang namanya JK juga. Ya jarok kuat aja gitu. Jadi saya gak mau. Apa namanya. Selalu terus disamakan dengan Pak Yusuf Kala. Soalnya kan saya juga ingin berkembang juga kan. Karir saya. Jadi saya bisa berperan ke yang lain-lain juga. Misalnya kalau saya harus selalu memperudikan Pak JK. Pak JK selesai sebagai wapir saya juga akan hilang juga. Karir ini ya kan. Tapi mungkin itu yang diharapkan orang-orang. Tapi Pak Jarwo bener gak nih. Katanya walaupun begitu sayangnya Bang Komeng ke teman-teman. Termasuk Pak Jarwo itu. Luar biasa. Luar biasa. Besar nikahan sampai patungan segala macam. Bener ya dulu ya. Waktu itu bukan dalam hati. Ya namanya temen nikah gitu kan. Ya ngasih amplop kan wajar aja gitu. Wajar. Gitu. Tapi. Jadi amplop doang. Jadi amplop doang nih. Gak. Gak tau isinya gak ada diambil mertua saya waktu itu. Gak coba. Ya sebuah apa solidaritas yang luar biasa buat saya sih. Oh gitu ya. Kalau dibaratkan rasa sayang. Rasa sayang Pak Jarwo sama Bang Komeng seberapa besar? Ya. Ini perbuatan. Iya. Di diamor itu memang apa ya. Keluarganya sangat kuat sekali gitu. Kalau saya tuh untuk mengukang persahabatan itu lewat perilaku dan dari hati gitu aja kalau saya. Gak perlu diucapkan gitu. Betul. Dan Alhamdulillah. Hanya di sandiwara aja. Masa sih kok kelihatan mukanya kenceng mulu. Udah rumah. Tiamor itu apa ya Pak? Ya udah memang keluarga. Saya dulu sama ibunya Rudy. Pak Jarwo jarang ya. Karena jauh ya. Pekan Baru. Ibunya Pak Jarwo di Pekan Raya Jakarta. Pekan Baru. Pekan Baru. Pekan Raya Jakarta di Kemayoran. Pekan Raya Jakarta. Emang emak gue SPG. Kan ya. Dia selalu jawab gitu. Jadi bikin saya kesal. Gak pernah ada yang ngomong yang baik. Jangan kemana-mana kita akan tetap ngobrol bersama mereka berdua di eTalk Show. Di THS. Masih di Pekan Rho. Di THS. Bang Komeng kan dulu sempat dibilang Raja Jayel dulu tuh. Iya. Yang bilang itu siapa ya? Tau jangan percaya orang lah. Ya gak ada yang bilang. Semua orang ngomong begitu. Hal terjahil yang pernah dilakukan oleh Bang Komeng. Pak Jarwo. Apa ya. Saya pernah itu waktu kita ke Bali. Itu namanya bingkisan saya pas masuk bandara. Lewat itu namanya X-ray. Pas yang nunggu keluar kok gak ada-ada gitu ya. Mana bingkisan oleh-oleh saya. Gak taunya dia ngumpetin. Gak tau sampai sekarang gak ketemu itu bingkisan. Rudi Sipit pernah nih jalanin sama dia. Rudi Sipit guru lawak kita. Katanya ada offer acara tanggal sekian. Ada yang di sini. Ke Bekasi misalnya. Udah tanggal sekian. Rudi kesono. Pas tanggalnya kesana. Gak ada acara apa-apa. Dia di rumah. Udah kadang gini Pak. Saya gak niat ya. Rudi sampe ngambek. Rudi yang gak pernah marah. Sampe marah sama dia. Gak tengok-tengok sama dia. Gak malah saya diomelin Pak. Saya diomelin. Gak nih. Saya gak ini ya. Tiba-tiba gini. Saya kan suka manggung media. Andan kan panggilnya suka Andan tuh. Andan gak ada job nih. Ah kebeneran. Tuh saya gak ada niat. Rudi lepon saya. Oh ada nih. Di Cibubur kata wisata. Pas nih kayak sekarang nih. Imlek. Kan di sana ada itu Pak. Oh iya kampung Cina. Kampung Cina. Oh iya kampung Cina. Kampung Cina. Kanti ke baju apa. Eh aneh ke baju apa. Baju yang ada naganya. Dia punya tau Pak. Baju yang ada naganya. Di sana. Ini DP nya nih. Saya kasih. Modal ya. Modal. DP gue pake dulu. Berangkat deh ke sana. Terus? Ya dia teleponin saya. Orang rame gak ada yang manggil dia. Asisten saya juga pernah dikerjain sama dia. Pak Rahmat Gobel kan pas halal bihala sama pelawak. Dibagi-bagiin TV. Ya. 40 inch. Wah ikutan asisten daftar juga. Cardus TV bekas dia. Yang udah diterima. Itu cardus diisi bingkai foto. Bingkai foto. Coba kan gede itu. Itu berapa duit itu kan. Nah foto itu. Yang asisten saya. Diambil dicetak lagi. Diulang dipajang. Dipasang di. Itu apa. Di. Cardus TV. Iya. Udah dikirim ke rumahnya itu. Asisten saya. Pas dibuka disana. Wah TV gue dateng. Pas dibuka gak tuh bingkai foto. Gak senang nih ya tuh Pak. Kalau bedanya ngelawak dulu sama sekarang gimana. Karena katanya Bang Komeng pernah. Sedih kena tegoran. Jaman Orba dulu yang masalah ya. Kalau di alaman Orde baru dulu kan. Ya. Yang penting gak menying tentang politik gitu aja. Tentang kekuasaan. Yang lagi berkuasa. Udah aman gitu kan. Jaman dulu tuh ya. Iya. Kalau sekarang. Kalau sekarang. Iya. Apa namanya. Kadang-kadang kritik sama. Dengan. Apa. Head speech itu kan. Tipis bedanya sekarang ini kan. Kadang-kadang orang dengan rasa benci. Kemudian ya. Kritiknya beda gitu. Tetapi. Kalau saya pikir sih. Fine-fine aja sih. Selama kritik itu. Tidak apa ya. Menyangkut karakter seseorang. Personal. Kalau soal kebijakan. Saya pikir sih aman-aman aja sih. Coba Pajarwo maaf. Berdiri Pajarwo. Berdua. 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 Serius nih bisa. Bisa. Jangan kemarin-kemarin. Tetap di. E-Talk Show. With BHS. Masih bersama. E-Talk Show. With BHS. Ada Bang Komeng. Ada Pajarwo Kuat. Ada Kromosan. Nah sekarang masuk ke pandemi. Untuk komedian-komedian. Untuk kita semua pelaksana komedian itu gimana? Dampaknya sampai seberapa besar? Saya waktu wabah Corona itu awal-awal empat bulan. Sampai lima bulan gak ada job. Udah. Itu hampir tiap hari dalam arti untuk kebutuhan rumah tangga. Dari tabungan. Dari tabungan. Jadi udah hampir lima bulan. Setelah lebaran berapa ini. Agustus baru ada. Ada tawaran job. Suting. Kepikiran usaha lain gak Pajarwo? Apa pemasukan dari lain? Sayang. Paling saya usaha untuk kontrakan. Mau jual diri gak laku. Nah Bang Jarwo ini saya nanya begitu. Karena Bang Jarwo juga Kutopaski. Bang Komeng Kutopaski. Itu ada keluhan-keluhan gak dari teman-teman pelawak? Ada. Dan harapan mungkin ada sesuatu ide. Apa gitu mereka? Kemarin kita Alhamdulillah. Maksudnya kita bisa kerjasama dengan kementrian. Kemudian dari apa. Pak tangannya mana ya? Tangannya di dalam dong. Itu Pak. Pak timbul. Ya kita apa. Bikin semacam apa. Pertunjukan via apa. Online virtual. Live streaming. Terus kita ada pengumpulan donasi. Terus kita salurkan ke teman-teman yang membutuhkan. Yang terdampak secara ekonomi yang betul-betul parah ya. Ada yang sakit juga kita bantu gitu. Kalau Pak Jarwo ada anak-anak ada yang mau jadi komedian juga gak? Atau diarahkan? Menantu. Kamu kawin sama pelawak aja gitu biasanya. Aduh jangan pelawak. Udah tau belanginya gue. Itu calon suami. Jadi orang biasa aja. Calon suami itu pelawak? Bukan. 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 Ini emang. Ya anak gue sama anak lagi lu. Gak kan saya kan tau suka main ke rumah. Lah Pak Ania tau tapi belum tentu anda tau yang dalam-dalamnya seperti apa. Oh saya udah masuk ke dalam? Ya dalam ruang tamu beda. Orang udah masak. Beda. Tapi kita akan uji ya. Seberapa dekat dan seberapa akrab Pak Jarwo kuat sama Bang Komeng. Karena katanya kan dulu merintisnya dari dulu tuh kan sempet bareng-bareng. Walaupun akhirnya sekarang sendiri-sendiri. Nah kita subscribe. Gak jadi ini ada benar atau salah. Oh Pak Jarwo yang benar. Nanti disirahkan dipegang dulu. Panis nih. Sekarang kita mau tanya dulu sama Bang Komeng. Pertanyaannya seputar. Masih lama ya jeng ya. Pertanyaannya seputar Pak Jarwo. Jadi Bang Komeng nanti jawab Pak Jarwo yang bilang benar atau salah. Nah oke. Pertanyaan pertama untuk Bang Komeng. Kapan dan dimana Pak Jarwo lahir? 24 Agustus. 24 Agustus 1967. 23. Agustus tahun 1967. 1967. Di rumbai Riau. Pak Jarwo bener gak? Rumbai itu tempat inian minyak. Jadi bapaknya lagi ngeliterin minyak lahir. Salah. Untuk tanggal bulan dan tahunnya benar. Tapi tempat yang salah. Saya lahir di kota Duri. Ya rumbai itu kota lebih gedenya dikit. Gedenya lagi pekan baru. Lebih kecilnya Duri. Oh iya iya iya. Pertanyaan untuk Pak Jarwo. Ya. Apa hal yang paling ditakutin Bang Komeng? Pak Jarwo jawab. Anaknya. Bener atau salah? Kicep kicep loh. Kenapa? Kenapa takut sama anak? Dia lebih iseng. Lebih iseng. Lebih iseng. Ini jahil. Ada yang lebih jahil lagi anak ya. Mobil di jual. Kalo ngopi ada yang mau pemobilan. Hah? Kalo mau ngapain aja udah. Mobil dijual. Iya pernah dulu. Jadi merasa kalah sama anak. Jahilnya. Sebenernya sih kalo saya lawan. Bisa orang masih kecil kan. Mereka gak berani sama anak. Oke Bang Komeng. Berapa total berat Mas Kawin Pak Jarwo waktu nikah? Nah. Beneran. Beneran. Gak usah. Gak usah ngomongin itu. Jadi. Dia menikah tuh dengan seperangkat alat ngerampok. Patre. Gak golok ya. Bener gak Pak Jarwo? Salah. Salah. Salah dari mana Mbak? Jadi Pak Jarwo ingat waktu itu? Lupa juga. Pak Jarwo. Sekarang pertanyaannya. Berapa nomor sepatu istrinya Bang Komeng? Pertanyaannya. Senok kemarin. Senokan kalo sahabat kadang bisa kasih hadiah. Kalo istri sahabat ulang tahun. Oh mau beliin sepatu lah. Jadi tau. Ya pasti tau ya. 39. Bener gak? Jangan-jangan lakinya gak tau lagi. 41 apa ya? Apa ya? Apa ya? Saya gak bener. Nonton. Apa-apa gak? Ya saya bener gak bener. Karena kan saya. Apa ya. Kalo masjid terame baru saya. Bang Komeng. Siapa mantan pacar dari Pak Jarwo yang paling gak bisa dilupain? Oh banyak. Oh kalo lagi nyupirin tangannya ke belakang. Oh dia inget tuh. Dia inget. Emang dulu Pak Jarwo playboy? Wah udah semua di play-playin deh. Rekor Pak Jarwo punya pacar berapa banyak dalam satu kali hubungan? Pernah dalam satu bulan dia punya tujuh. Pak Jarwo ih. Dia gak ceritain aib kena hape sih. Tak nanya. Tujuh. Dalam sebulan. Dia tuh setiap manggung ada yang diincar. Wow. Dulu berarti ganteng banget Pak Jarwo? Bukan soal ganteng. Cewek tuh coba deh. Ibu melihat kan. Dia tuh kayak cowok. Ini saya bukan cewek ya. Kalo cowok tuh melihat tuh. Lelaki tuh kayaknya yang menarik. Ya kan. Ya ya ya. Bukan soal ganteng apa yang gak. Berkarisma. Berkarisma. Orang tetangga seka. Rapak kok putu aja istrinya. Maksudnya orang-orang gitu. Rapak kok putu kan gak pernah dirapiin. Main begini eme tukang dagang itu Pak. Aura-aura. Bener tuh Pak Jarwo? Gak bohong. Bohong. Satu aja udah. Harusnya bapak bangga dong kalo misalnya dibilang apa bang. Komeng pacarnya bang. Gak orang anak-anaknya. Kalo besan yang ngeliat kan. Jaga image. Jaga image. Ya iyalah masa dia jaga malam. Udah satu aja Nur Liana udah cukup. Kan sebelumnya. Kan manain pacar Pak. Kan sebelum nikah. Enggak. Udah gak ada. Sebelum nikah dulu kan pacar banyak. Kalo senyum-senyum tuh berarti banyak Pak Jarwo. Lah iyalah masa senyum-senyum dia mencret. Pajarwo. Pertanyaan buat Pajarwo tentang Bang Komeng. Dia nanya mulu kayak Bambi baru Pak. Lalu Pajarwo. Sebutkan jumlah mantan Bang Komeng saat mulai gabung di Diamor. Sampai sebelum nikah. Setau saya sih ada satu dulu. Tuh. Jadi. Siapa namanya Bang? Hamidah. Hamidah. Panggilnya Hamid. Lagunya yang berkesan dulu tuh. Waktu kita di itu ya. Ismen. La 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 la. La 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 la. Gitu ya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nah ini ngarang. Gak mungkin nyata lagu. Pengaku bujangan gitu. Bukan. Pengaku bujangan. Gak. Gak jadi dong. Pengaku bujangan. Bujangan maksudnya. Bukan bukan. Jadi cuma satu Pak Jarwo. Mantar pacaran. Yang saya tau ya. Satu ya. Gak kalau dia emang dia orangnya sama cewek tuh dingin dah. Tuh. Dingin dah. Pilihan gitu. Yang bisa dapetin dia tuh pilihan. Aya tatu bekas dia kan. Waduh. Apa dia kemana-mana. Hahaha. Oke terakhir. Bang Komeng. Sebutin tiga kata tentang Pak Jarwo. I love you. I love you lho Pak. Pak Jarwo deh. Tiga kata buat Bang Komeng apa. Love you too. Yeay. Beneran. Beneran. Ini tanggal 20 saya mau nikah. Hahaha. Oke. Bang Komeng. Bang Jarwo. Terima kasih. Banyak pelajaran. Bahwa disini. Persahabatan itu. Banyak pelajaran. Kadang-kadang kita. Kadang-kadang kita. Udah dipelajarin apaan. Bahwa hidup itu harus happy. Apalagi di tengah pandemi itu harus banyak ketawa. Betul. Karena buat imun. Kedua. Walaupun kalian seperti. Nah adih-adih. Hahaha. Walaupun dari awal. Eh kaduh lu Kang Deki. Lu kira ini door price. Ke dalamnya suka ada tulisan. Gak ada hadiahnya. Kata dia. Kaga ada. Ya elah. Hahaha. Tuh gue juga gak ada tuh. Hahaha. Lu ngapain dibuka. Lu ngapain dibuka. Lu ngapain dibuka. Oh iii. Tapi akhirnya ya di ending segmen kita. Itu dia makanya. Mereka saling mengucapkan rasa saing dan rasa cintanya. Itu dia. Bagai sahabat. Jadi dari awal sampai menjelang akhir. Memang kelihatan seperti bagaimana. Tapi kita lihat hal jujur yang diucapkan oleh Bang Komeng dan. Dari Gracia Indri. Bang Komeng dan. Siapa nih? Pak Jarwo. Pak Jarwo. Saya main supirnya. I love you. Love you too. Artinya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ini. Bahwa persahabatan itu luar biasa. Dan bahagia itu. Gak ada kantong. Gak ada kantongnya jatuh dong. Ini saya mau nutup gak jadi-jadi. Hargai lah host kita mau tutup acara. Lampar 2 episode. Nutup pake spray aja Pak. Ini kita juga punya kenang-kenangan. Ngapain ngapain? Potong gak potong. Foto-foto. Kan yang potong ada ntar. Oh iya makasih. Terima kasih banyak. Makasih PHS. Makasih banyak. Ini. Sama. Sama. Udah jatuh satu-sama. Gak ngerti Pak B. Ini lu gua udah pegang. Nah ini berat lu berarti. Ah elah. Bedanya apa ya? Gak ada bedanya. Kenapa gua minta itu lu gak ngasih? Ya sama aja. Kan dia ngasih. Udah di tangan gue. Kenapa di tangan gue yang lu ambil? Ini udah dikasih. Oh no. Ayo potong dulu. Potong dulu. Potong dulu. Sampai ketemu lagi ya di Talkshow with BHL.